Yang akan membantu Presiden Joko Widodo bersetawakil Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan. Ada nama baru, kemudian juga ternyata terjawab Gerindra mendapatkan dua kursi. Di sisi lain pemirsa ada yang menilai bahwa komposisi menteri kali ini cukup gemuk. Di sisi lain juga ada yang mempertanyakan kompetensi para menteri yang ramai diperbincangkan di lini masa setelah dilakukan pembentukan kabinet Indonesia pemirsa. Nah lantas bagaimana tanggapan sejumlah narasumber kami dari berbagai sudut pandang untuk menilai seperti apa menteri pilihan Joko Widodo? Setelah ini saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber, saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya sudah ada Bang Dedy Sitorus dari pendapat bapak-bapak di sini kalau kita kasih skor 1-10 per musmi. Ini kalau ada abang, ada adik, ada menteri yang sudah keluar jadi anggota DPR, kemudian ternyata kita masuk lagi menjadi kabinet. Ini tampaknya ditujukan dua-duanya PDI loh Bang. Apa Jaksa Agung ini adalah adik dari salah satu petinggi partai di PDI? Ya adik ya. Yang menjadi standarnya atau menjadi pertimbangan dari presidennya sendiri untuk Beliau Jaksa Agung? Saat pemilihan itu kan berada di KSP. Sedikit banyaknya tahu lah bisik yang sebetulnya menjadi pertimbangan. Salah satu kita sebut nama yang protes begitu. Karena bukan dari orang yang pure profesional karena dianggap memiliki keterkaitan. Siapa yang bisa menilai? Suara dari Prof. Musni juga tapi nanti usaha jadah berikut. Kami kembali, sesat lagi. Statement dari Menkopol Hukam, yaitu ada Prof. Mahfud MD. Tadi memang sudah sempat kita bahas sedikit dengan Bang Dedy, tapi saya Musni. Ada perubahan dari jauh plot menjadi Jaksa Agung. Anda melihatnya bagaimana? Kasih kesempatan Prof. Musni untuk... Persoalan tarik menarik kepentingan politik. Bayang ngomongnya gimana dong? Mengajukan kader-kader terbaiknya. Tetapi yang menjadi pertanyaan dari Prof. Musni dan juga mungkin Bang Reh, dan juga pertanyaan publik adalah bagaimana kalau ternyata yang disodorkan itu tidak sesuai dengan keinginan publik. Kita jawab nanti. Saya jawab nanti. Kami kembali, sesat lagi. Nanti Bang, kita jawab. Saya jawab, saya jawab. Sudah apa-apa yang cukup mungkin, cukup kontroversi. Kita dengar lagi nih suara dari Prof. Musni, kompetensinya. Kita ke Bang Reh Rangkuti dulu. Bang Reh tadi mengatakan agak sedikit nyeletuk dari militer, tapi itu dulu dijangka. Di segmen berikutnya kita akan jawab soal kapabilitas ini. Tapi nanti, usah sudah berikut, sesaat lagi. Kembali, soal kompetensi dan kapabilitas. Jangan lupa bahwa... Soalnya sudah dipilih ya. Kita dengar suara dari Prof. Musni. Kapabilitas itu nggak pernah bisa dipertanggungjawabkan. Tentu beliau untuk bekerja memujukkan visi dari Presiden. Kita lihat bagaimana saja kinerja dari sejumlah menteri-menteri. Semua menteri-menteri yang sudah dipilih. Di sini masih ada pesan nih. Pesan saya, karena ini abad... Terima kasih Prof. Musni, triwisi kali ini. Saya Tisa Noveni, Ududiri. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.